Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan hari ini saya akan mempraktekan bagaimana mengatasi port USB di laptop tidak berfungsi dan disini saya contohkan merah terus untuk port USB ada beberapa ada di samping kiri ada 2 dan di samping kanan ada 1 dan disini saya akan menggunakan mouse dengan USB yang ada di sebelah kiri disini ya kalau kita colok disini nah ini tidak berfungsi ya jadi port ini trouble atau bermasalah nah sedangkan saya gunakan yang sebelahnya nah ini ada bunyi terdeteksi dan ini langsung menyala dan kursornya langsung berfungsi oke nah sekarang bagaimana cara mengatasinya nah untuk cara mengatasinya kita harus mendeteksi menggunakan device manager dulu ya jadi disini kita buka Windows Explorer nya terlebih dahulu terus disini terus disini kita masuk ke disk visi terus klik kanan properties ya terus disini kita masuk ke bagian device manager nah terus yang bermasalah di bagian USB kita cek dulu ya apakah ada trouble dengan device nya atau mungkin ada tanda pentung nah kalau kita lihat disini ada tanda pentung ya untuk yang USB 3.1 ini berarti yang bagian USB ini adalah yang USB 3.1 nah caranya seperti apa nah disini nanti kita bisa klik kanan terus di uninstall terlebih dahulu device nya terus ini dia di uninstall terlebih dahulu setelah itu kita bisa scan ya scan for hardware change ya kita klik disini nah nanti nah untuk USB 3.0 nya ini tanda pentungnya sudah tidak ada nah sekarang kita coba kan ya oke kita pindah ini USB nya disini ya nah ini langsung terteksi dan posisinya nyala dan disini berfungsi oke itu ya teman-teman bagaimana cara mengatasi port USB yang tidak berfungsi mudah-mudahan tutorial ini praktek ini ada manfaatnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati